Dulu diajarin sama salah satu yang ngajarin, lu jangan makan sama berak di piring yang sama katanya. Jadi kalau misalkan gua dapat makan dari judi, lu jangan berak di situ juga. Jadi gua mau main mah ikut teman doang. Jadi lu cuma have fun doang? Bukan buat untuk... Bukan yang gila-gilaan, baru pertama kali gajian, dicatya 20 juta sebulan, langsung habis di hari itu juga. Teman-teman ada yang kayak gitu. Dan kan menang judi itu cuma dua caranya kok. Satu itu dikasih sama bandar. Jadi nggak ada tuh, gua udah hitung, gua udah jago, ini abis ini nggak ada, lu lagi dikasih sebenarnya. Lu kartu dikasih, lu suruh kocok sendiri bagian siri aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang di handphone digital kayak gitu. Jadi menang judi ini cuma dua nih? Antara lu dikasih sama mereka? Atau yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Udah. Jadi kalau misalkan cuma ngarep-ngarep, depo yuk menang. Nggak, lu nggak lagi menang, lu lagi dikasih. Jadi kita berpikir kadang-kadang mindset kita bahwa kita lagi beruntung, kita jago, kita pintar. Sebenarnya itu adalah ilusi yang kita bangun sendiri ya? Iya. Dari 10 orang main, 8 kalah 2 menang. Tapi sifat buruknya manusia, mereka ngerasa, saya pasti si 2 orang tersebut. Oh dia mempergunakan psikologi manusia. Dan saya kena dulu. Eh bandar bang, balikin duit gua.